Insya Allah, bila tidak ada hal merintang, tidak ada hambatan tertentu, puasa kita, semua wilayah Indonesia insya Allah akan sama. Ya, untuk tahun ini, 1441 hijrah, yaitu akan dimulai 1 Ramadhan. Ya, dan kemungkinan besar akan bertepatan dengan 24 April, ya, bersamaan dengan hari Jumat. Ya, bersamaan dengan hari Jumat, 24 April 2020, dari segi hitungan falak atau astronomi. Karena nanti ijtima atau konjungsi, ya, pertemuan sejajar, mentara matahari, bulan, kemudian juga bumi, itu akan terjadi di hari Kamis konjungsinya. Ya, kurang lebih pukul 9 pagi lah, ya. Ya, nah, kemudian dari sini sampai ke Maghrib, masuk kepada Jumat, itu ketinggian hilalnya sudah di atas 3 derajat. Jadi, kalau kemudian di lut hitungan falak itu ada kurang lebih plus 0,3, ya, 3 derajat, kemudian ada 53 menit lah, kurang lebih, ya. Sekian detik. Jadi, sudah 3 derajat, 53 menit, ya. 3 derajat, 53 menit. Jadi, sudah plus 3 di atas standar yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2 derajat. Jadi, kalau pemerintah menetapkan standar ini di atas dengan ketinggian 2 derajat, besoknya kemudian ditetapkan untuk awal Ramadan ataupun Eidul Sutri, maka menurut perhitungan astronomi, nanti hilal akan tampak di ketinggian 3 derajat atau hilal berada di ketinggian 3 derajat. Sehingga patut diduga kuat keesokan harinya bersamaan dengan 24 April masuk 1 Ramadan di hari Jumat, ya. Sedangkan nanti ke Eidul Fitri-nya pun, insya Allah, ya, Eidul Fitri di tahun ini seluruh wilayah masyarakat muslim di Indonesia, Alhamdulillah akan merayakan bersamaan pula. Ya, jadi tidak akan berbeda kalau melihat hitungan ke sini, insya Allah, Eidul Fitri-nya pun akan sama. Itu satu syawal, ya, 1421 hijrah bertepatan dengan tanggal 24 Mei. Ya, kalau hitungan astronomi, 24 Mei, karena hari Ahad ini ya, ini hari Ahad, karena hari Sabtu-nya saat terjadi konjungsi, masuk ke Maghrib, ketinggian hilal secara astronomi, itu diduga masuk di atas 6 derajat. Jadi sudah masuk 6 derajat, sudah tinggi sekali, melebihi batas yang ditetapkan, kemungkinan akan sama. Apa kaitan dengan program kita? Sekarang, ya, kita sudah masuk Jumat, ya, tanggal 10 ya, baik, Jumat depan 17, depannya lagi 24, jadi pas betul 2 pekan. Nah, karena itu bagi teman-teman yang akan memulai untuk memaksimalkan ini, saya harap segera, apa yang kita bahas pertemuan lalu, segerakan. Ya, paling telat besok mulai. Jadi kalau Anda besok mulai, berarti Anda mulai maksimalkan ini di hari Sabtu, ya, kemudian Ahad, ini pekan pertama, kemudian Senin, Selasa, ya, Rabu, Kamis. Ingat, yang saya katakan 6 hari pertama, ya, setiap 1 harinya 5 Jus dibagi ke waktu sholat. Lihat lagi yang kemarin, sempat kita bahas, teman-teman yang baru bergabung saat ini, tolong lihat part pertama, part 1 kemarin, kemudian saya telah uraikan ini. Jadi, setiap harinya 5 Jus dibagi waktu sholat, ya, subuh 1 Jus dibagi 2, sebelum setengah Jus, setelah setengah Jus. Teruskan kembali, buhur, asar, maghrib, isya. Ahad 5 Jus, Senin 5 Jus, Selasa 5 Jus, Rabu 5 Jus, Kamis 5 Jus. Ya, ini ada 6 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dikali 6, jadi 30 Jus. 30 Jus dalam sepekan. Nah, Jumatnya, di hari ketujuh, saya pernah ingat, katakan di pertemuan yang lalu, bahwa di hari Jumatnya, kita maksimalkan dengan, masih ingat, baca surat Al-Kahf, Al-Kahfi, plus dengan Al-Qamar, surah ke-54. Ya, Al-Kahfi, karena memang masuk hari Jumat, dan kita memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Surah Al-Kahmar, di situ diisi dengan janji Allah, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran, surah ke-54 ini, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat ke-40. Walakad yassarnal-Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Ya, kata Allah, sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk diingat, dihafalkan. Maka, adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya? Maka, Anda bacakan ini, Anda katakan, Ya Allah, saya mau hafal. Ya Allah, saya mau hafal. Maka, Anda minta kepada Allah, Ya Allah, anugerahkan kemudahan dalam menghafal. Ya Allah, berikan kemudahan dalam menghadirkan Quran dalam jiwa hamba. Ya Allah, berikan kemudahan untuk mengamalkan isi Quran yang telah hamba hafalkan. Minta sepenuhnya, minta, di hari yang paling baik ini. Ya, jadi, ini yang saya maksudkan Anda minta dengan dua surah ini. Karena ada beberapa yang bertanya, kenapa mesti surah Al-Qamar Ustaz? Kenapa surah Al-Qam? Karena waktu yang didesain untuk dibacakan, masuk di waktu ini. Khususnya di surah-surah yang ada beberapa hikmah yang bisa diiringi dengan doa di dalamnya. Ini yang telah saya sampaikan kemarin. Sekarang kita masuk tahap selanjutnya. Setelah melalui tahapan bacaan, sudah bertaruf dengan Al-Quran. Saya sangat penuh keyakinan kalau kita bergegas mengamalkan apa yang kita uraikan di pertemuan yang lalu. Bahwa kita meniatkan dengan serius, sungguh-sungguh. Ya, masih ingat? Kemudian kita fokus betul-betul ingin menghafal dan menghadirkan rasa dalam setiap interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, seakan ayat ini ditujukan memang untuk kita. Surat-surat ini dihadirkan untuk kita. Ketika semua itu kita kumpulkan dan mengamalkan teori itu pada nilai bacaan ini, maka saya punya keyakinan. Ya, interaksi kita dengan Al-Quran akan menghadirkan sebagian yang kita baca tertanam dalam memori kita. Tertanam, 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 sampai selama sepekan ini, kemudian kita berdoa, masuk ke pekan berikutnya, pekan yang kedua, kita terapkan lagi ini. Ya, lima jus, lima jus, lima jus, sampai Kamis malamnya, kita bersiap memasuki hari pertama di bulan. Terima kasih telah menonton!